Media sosial tengah dihebohkan dugaan persyaratan nyeleneh berupa staycation bersama atasan untuk perpanjang kontrak kerja di perusahaan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Korbannya pun mulai bermunculan dan mengaku kerap mendapat ajakan jalan berdua hingga ke hotel sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja. Sebuah unggahan media sosial tengah menghebohkan warganet karena membongkar sisegelap dunia kerja di perusahaan kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Unggahan tersebut menyebut adanya praktek staycation atau menginap di hotel bersama atasan bagi para pekerja yang ingin diperpanjang kontrak kerjanya. Hal tersebut pun diakui Ade, karyawati salah satu perusahaan di Cikarang saat mengadu ke anggota DPR RI pada Jumat siang. Ade mengaku kerap mendapat ajakan jalan berdua bersama atasan sebagai syarat kontrak kerja dapat diperpanjang. Bahkan oknum atasan tersebut mengajak bertemu korban di sebuah hotel di wilayah Bekasi. Korban yang selalu menolak ajakan atasannya itu kerap mendapat ancaman pemutusan kontrak kerja dari perusahaan. Jadi gak aneh. Terus kataku, orangnya mana? Itu udah habis kontrak. Ya udah habis kontrak karena dia gak mau diajakin jalan gitu. Korban Ade berencana melaporkan dugaan pelecehan dan ancaman yang dialaminya tersebut ke pihak berwajib. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan.